Ya Allah Tuhan kami yang hidup bersama ambang-ambang Tuhan yang diurapi oleh Tuhan sebagai pelayan firman dan pelayan sakramen di GKO. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas seluruh anugerahmu yang menghantar kami Tuhan di hari baru ini. Engkau Tuhan begitu baik telah menyertai kami dari waktu ke waktu, khususnya di istirahat kami sepanjang malam ini. Engkau memberikan sel-sel yang baru untuk memberikan tubuh yang sehat, raga yang sehat di pagi hari ini. Agar kami pakai, kami gunakan untuk aktivitas kami, untuk pelayan kami, untuk tanggung jawab kami. Bapak di dalam Yesus Kristus, sebelum kami melakukan hal itu semua, kami akan mendengarkan sabdamu. Terangilah hati dan pikiran kami, dan biarlah isi hati Tuhan memenuhi hati kami. Sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup yang memuliakan nama-Namu dan menyenangkan hati kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di hadirat Bapak. Amin Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekanus pelayanan. Saya memilih renungan kita di pagi hari ini dari pertama Petrus, pasal 2, ayat 9-10. Tetapi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak-Ibu, rekan-rekanus pelayanan di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa ayat ini sudah sangat seringlah kita bahkan, kita ajarkan. Dan apabila pagi ini kita pakai dan gunakan, itu sifatnya untuk memperlingkapi saja dan menambah wawasan kita, pengetahuan kita. Saya ingin mengajak kita melihat betapa Petrus menggunakan kata kamu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 ini. Bahkan, bahkan kata kamu itu 4 kali ditekankan di situ. Bukan hanya dikutip, tapi ditekankan. Tapi, saya mau mengajak kita, kenapa Petrus menggunakan kata kamu? Ini sesuatu yang perlu kita kaji dan kita cari tahu bahwa istilah kamu itu di dalam Petrus ini, Bahasa Inggrisnya mempergunakan you. Kalau di kehidupan sehari-hari, orang Batak misalnya bukan lai, bukan saudara gitu. Jadi, bukan opo atau bukan om, bukan sebutan-sebutan lai, tapi Petrus memilih kata kamu. Sepertinya, Petrus itu mau mengumpulkan satu pemahaman kepada komunitas pembaca firman Tuhan dalam situasi keakrapan dan keseharian. Yaitu, kamu yang selalu bertemu dengan misalnya rekan, sahabat, dan teman. Jadi, di situasi dan di ruangan dan di dalam konteks apapun, ada hubungan yang horizontal antara satu dengan yang lain dengan menyebut kamu. Bapak ingin mengajak dan meneguhkan hubungan antara penerima dan pembaca firman Tuhan atau pelayan dengan yang dilayani, atau guru dengan murid, atau pimpinan dengan bawahan itu menjadi sebuah lingkungan keakrapan, lingkungan keseharian, di mana mereka menjadi sahabat, menjadi teman, dan menjadi rekanan di situ. Jadi, karena kedekatan istilah kamu, eh kamu, kalau misalnya seseorang mengatakan begitu, itu karena seluruh kehidupannya diterima oleh seseorang. Sehingga kalau dikatakan, kamu jangan begini, jangan begitu. Dia bisa mengerti, dia bisa menghargai apa yang dikatakan seseorang kepadanya. Kita lanjutkan, Bapak, Ibu, rekan sepelayan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengetahui bahwa surat pertama Petrus ini dialamatkan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di bagian utara Asia Kecil. Jadi, boleh dikatakan penerima firman Tuhan itu sudah ada alamatnya. Jadi, karena di Asia Kecil perlu keakrapan, perlu pertemanan, perlu persahabatan, maka kata kamu itu menjadi sebuah penekanan Rasul Petrus di dalam pelayanan. Surat ini ditulis untuk satu tujuan yang hakiki, yaitu memperkuat orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang membaca surat ini pada saat mengalami penderitaan. Jadi, selain mereka punya hubungan, punya relasi, ternyata mereka mengalami tekanan. Tekanan itu bisa tekanan politik, bisa tekanan ekonomi, bisa tekanan apa saja. Tapi, Petrus menggunakan kata kamu. Artinya, apapun situasi yang kamu terima dan alami, kita ini adalah sahabat, kita ini adalah teman, kita ini adalah rekan. Apalagi, sahabat, teman, rekanan mereka itu di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat ini, orang-orang percaya atau orang Kristen disebut sebagai bangsa pilihan alam. Sebagai bangsa pilihan alam. Mengapa mereka disebut sebagai bangsa pilihan alam? Ini, makanya saya katakan tadi, ada empat kali kata kamu. Kata kamu yang pertama itu, ialah bangsa pilihan alam. Kemudian, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan alam sendiri. Itu yang pertama. Kemudian, kata kamu yang kedua, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang ketiga, telah kamu yang dipanggil. Yang ketiga itu, ialah telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang keempat, kamu itu dipakai dahulu bukan umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh gelas kasihani. Bapak-bapak, ibu-ibu rekan sepelayanan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau dikatakan di kamu yang pertama itu, bangsa yang terpilih. Berarti, ada syarat yang sudah dipenuhi. Sehingga lolos dipilih. Kalau dikatakan bangsa yang terpilih, berarti mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kalau dikatakan bangsa yang terpilih, berarti ada kehidupan yang berbeda dari kehidupan bangsa lain. Kemudian, dikatakan imamat yang rajani. Di situ juga berbicara tentang pelayanan yang terhormat. Tapi, dilakukan dengan kelemah lembutan atau dengan kerendahan hati. Jadi, tidak sembarang mengerjakan sesuatu atau melayani sesuatu. Kemudian, dikatakan di situ bangsa yang kudus. Yaitu, mampu menjaga kesucian. Tapi, tidak hanya secara personal. Tapi, secara bersama-sama. Bangsa yang kudus itu memiliki hidup yang tegun di dalam satu aturan, atau peraturan, atau hukum yang tidak pernah menghidupi atau terjatuh ke dalam kecebaran. Kemudian, yang keempat itu ialah umat kepunyaan alam. Yaitu, mampu menjaga integritas. Integritas diri sebagai orang yang humble. Orang yang memiliki kerendahan hati. Jadi, luar biasa, Petrus menyapa membaca firman Tuhan itu dengan kata kamu yang pertama itu. Apa itu? Dengan sebelahnya dalam Tuhan Yesus Kristus. Kamu yang kedua itu dikatakan sumpahnya. Berarti, ada fungsinya. Ada tujuannya. Yaitu, memberitakan perkuatan-perkuatan yang besar dari dia. Sebagai bangsa yang kudus. Dia telah memiliki batasan-batasan terhadap hoaks. Terhadap ucapan-ucapan yang menyakiti, melukai. Dan dia memprioritaskan pemberitaan perbuatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mereka bukan segelas penginjil, bukan segelas hamba Tuhan. Tapi yang dikatakan kamu itu adalah mirip seperti penginjil dan mirip sebagai hamba Tuhan. Yang bekerja sebagai pemberita-pemberita. Yaitu yang besar dari dia. Kemudian kamu yang ketika. Ini menunjukkan kepada membaca firman Tuhan bahwa ada wilayah gila. Ada wilayah yang tidak boleh lagi selamanya ada di situ. Karena telah dipanggil keluar. Dipanggil keluar di dalam situasi yang terang-benderang. Dan dalam situasi orang semuat dilihatkan. Dari ujung rambutnya sampai dengan ujung kaki. Bahwa mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memiliki konsensus dan memiliki susansi dasar dalam hidup itu. Yaitu berdiri tegak di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat disitu dikatakan dahulu bukan umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Kita masih ingat akibat pemberontakan dosa dan kejahatan. Maka kita terpisah dari kemurahan Tuhan. Kita menjadi orang yang diberhambah oleh dosa. Kita menjadi orang yang kesepian di dalam keramaya. Atau orang yang kedinginan di dalam kehangatan. Atau orang yang tidak mempunyai Tuhan di tengah-tengah emas saya begitu banyak. Tapi sekarang sudah menjadi umatnya. Sudah menjadi pilihannya. Karena apa? Kita mengetahui karena kita dengan dia. Dengan Tuhan yang memberikan anugerah yang indah, bernyasa, dan sempurna kepada kita adalah segambar dengan Allah. Kita itu tidak boleh menibu diri kita. Tidak boleh membedah ataupun mengganti wajah kita. Kita tidak boleh merobek-robek dan melakukan sesuatu yang tidak baik di dalam tubuh kita. Karena kita segambar dengan dia. Maka ketika kita dahulu bukan umat Allah. Tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu, mereka sepelayanan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kata kamu yang diajarkan oleh Petrus ini dan kita baca, kita remukan, kita refleksikan hari ini adalah menjadi bagian dari kehidupan kita dalam pelayanan, dalam persahabatan, dalam seluruh gaung kehidupan yang kita alami dan kita jalani. Dan melalui istilah kata kamu yang dipakai oleh Petrus itu, yaitu bahwa kita adalah sang brother, saudaranya sendiri. Saudara yang hidup di dalam satu kehidupan yang memiliki komunitas yang berbeda, yang memiliki kehususan, yang memiliki pekerjaan, yang memiliki tanggung jawab. Amin.